Intro Puluhan mahasiswa dari aliansi mahasiswa IAIN Parepare melakukan aksi demonstrasi di depan Rektorat IAIN Parepare 21 November 2019. Dalam aksinya, mahasiswa meluntut penerapan dan pemberlakuan UKT, uang kuliah tunggal sesuai dengan aturan yang semestinya berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Standar Satuan Baya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Keputusan Menteri Agama tentang UKT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019. Dalam aksi tersebut, Satuan Pengamanan IAIN Parepare bersitegang dengan mahasiswa yang ingin memaksa masuk ke gedung Rektorat. Koordinator Lapangan Jafar mengungkapkan dalam orasinya bahwa UKT seharusnya mampu meringankan biaya pendidikan mahasiswa sehingga semua lapisan masyarakat mampu mengenyam pendidikan secara layak. Menurutnya, dalam aturan yang menjadi landasan UKT, secara gamblang menjelaskan bahwa UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang membiayainya. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Sudirman L. mengatakan bahwa tidak ada penyelewengan anggaran dalam uang kuliah tunggal karena dana yang dipungut untuk UKT semuanya masuk ke kas negara. Sudirman L. berjanji akan secepatnya menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Rektor IAIN Parepare, Ahmad Sultrarustan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!